itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jebaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi adalah Kristen dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Ada kemuliaan, ada kemuliaan. Dengan Elia Miron yang sedang trending teman-teman sekalian dan ini sangat viral sekali di TikTok ya dan juga di Youtube. Teman-teman sekalian ini menarik sekali karena pembahasan mereka ini terkait tentang Injil dan juga hukum Taurat. Nah teman-teman sekalian tanpa berlama-lama saya langsung saja untuk mengajak kita untuk mendengarkan perdebatan mereka yang ada berikut ini. Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jebaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi adalah Kristen dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, Oh sepadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silahkan Anda bantah. Oke, ya terima kasih Pak Jumah ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Jumah dalam rautan argumentasi itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Ya bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa, wah argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetap telah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebandingkan hukum sunat. Kisah para rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dibersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu, itu diberikan kepada yang memang yang diteruskan dari Abraham. Kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belas suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan, sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman, bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini, itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat, karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan, saya tetap konsisten dalam argumentasi saya, saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapak, Putra Ruh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus, ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia, karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi, dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum musa, artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terdekat dengan hukum musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi, atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus Sang Batukarang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Nah, argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua, agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat. Karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi, teman-teman, yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya. Yunani sehingga menurut hukum Yahudi, Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini, jadi karena keyahudian mereka lah, mereka itu diwajibkan untuk bersunat. Gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku. Gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang. Jadi penafsirannya jangan, penafsirannya itu harus relevan. Jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain, dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita. Itu prinsip hermenetika kristal itu jelas. Dalam hal ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Saya kembali, saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara. Menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua? Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohannes, Surah Paulus? Injil itu bukan satu etablishing karena belum ada kanonisasi. Oke, berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Oke, sip. Anda sudah akui. Bagus. Nah, sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah Taurat itu untuk Bani Yaakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu tidak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen tidak nyambung. Ephesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu tidak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu, orang Parisi ini mengajarkan itu? Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani, kuduh harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan empat, satu perikop Anda baca. Anda tidak menyambung di situ. Kemudian ulangan enam. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, seumur hidupmu, engkau anak cucumu takut akan Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, Hai orang Israel. Tidak ada itu bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yaakub saja bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa umumannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopoh. Di dalam ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Bani Yaakub. Anda Bani Yaakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya. Berarti Yesus untuk Bani Israel bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada Dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel. Bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus, yang meminjam Nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami Tuhankan. Itu baru betul. Saya jempao kalau Anda jujur di situ. Yang pertama Anda sudah mengakui, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan. Belum terkontaminasi dengan ajaran Parisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Parisi. Muncullah Kristen penyembah manusia. Dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohannes 1, nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadia ikut dengan ku, wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legilitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di kisah para rasud 8, di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Dor, 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 dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matthius, Yohannes, Suruh, Suruh, Bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus. Yang dibawa oleh Filipus. Bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus. Dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matthius, pengarang Yohannes, pengarang Markus. Itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman, itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus. Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya. Beritakan ke depan dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Terima kasih Pak Juma. Saya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kita para nebi berlaku sampai kepada zaman Yohannes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohannes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohannes. Oke. Jadi disini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan frasa. Bukan frasa ya. Kata mereka bernebuat. Itu berakhir hingga tampilnya Yohannes membaptis. Tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir. Pada saat tampilnya nabi terbesar yaitu Yohannes membaptis. Dengan tanda kemutin Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal. Bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernebuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Di akhiri di dalam masa kenabian Yohannes membaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia. Dimana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapak di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Ephesus 2 yang 15. Bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia. Ia sebagai manusia maksud saya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Sedangkan Yesus itu menggenapi. Artinya konflusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya. Itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristianan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Ya tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi karena Lukas ini ditulis sama Lukas. Dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya. Tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang. Di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum Dewi Ganda. Kesaksian ini benar adanya. Karena Lukas juga menyatakan demikian. Matius juga menyatakan demikian. Kemudian juga dikonfirmasi di Ephesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua. Mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui. Sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak mau memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi. Bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya. Saudara saya tidak mau menafikan bahwa. Kata Injil itu merupakan Arabisasi. Untuk kata Yunani Eugelion. Gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya. Kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada semat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi. Yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman. Karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi. Ya makanya dikatakan di dalam Markus 1. Maaf maksud saya itu dimana ya. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Jumat tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel. Itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil. Artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama. Tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu. Mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu. Memberikan penjelasan yang lebih clear. Clearous artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus. Tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat aguni Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Jumah. Tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapak Putra dan Rukudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu. Dengan mengalahkan maut. Dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil Kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptis mereka di dalam nama Bapak Putra dan Rukudus. Dia sudah mati. Tapi bangkit kembali. Artinya Yesus darah implisit menyatakan kepada murid-murid. Sampaikan ke dunia. Bahwa aku telah mati. Aku telah bangkit. Dan aku naik ke surga. Dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal. Agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkaikannya dengan Pilipus. Kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab. Kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion. Kemudian tulisan Tacitus. Kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa. Yang dari Roma itu. Eh mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Pilipus Yosefus itu membuktikan. Dan juga menuliskan dalam sejarahnya. Bahwa Yesus itu diakui. Dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu. Dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu menunjukkan kepada kabar baik. Terlepas dari bagaimana perspektif dari budaya pada masa itu. Gitu Pak Jumak ya. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih.